hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini di channel umistal kita bakal masak martabak manis ini martabak ala umistal ya Nah tuh bahan-bahannya ini aku ada tepung terigu protein sedang 175 gram Oh ya bagi yang enggak ada timbangan boleh juga pakai sendok makan kira-kira 16 sendok makan gitu atau 15 gitu nanti disini ada air 300 mili telur satu butir terus ada baking soda baking powder ini ada panini ini bisa di-skip ya opsional aja kalau enggak pakai panili pakai pandan pembisa kalau ibaratnya mau martabaknya rasa pandan garam secukupnya untuk toppingnya aku pakai keju mozzarella coklat sama palmiain untuk olesannya Nah itu sekarang kita mulai bahannya dulu nah ini tepungnya Oh ya yang 175 gram ini untuk dua loyang ukuran teflon yang 21 cm seandainya teflon bunda teflon pula telepon teflon seandainya teflon bunda di rumah yang ukuran 18 bisa juga cuman teflon agak tebal gitu oke langsung aja ini aku masukin setengah sendok teh baking soda eh baking powder setengah sendok teh baking soda garam setengah sendok teh teh aku lihat tadi aku lupa gula ini cukup dikasih 3 sendok makan lalu dia digaduk-aduk sampai enak rata sekarang tuh kalau udah tercampur rata satu masukkan satu bukti telur yang ini setengah sendok teh oh ya nanti di deskripsi sendok aku tulis bahan-bahan di sini kok udah tercampur gini kita masukin air airnya jangan lupa setengah-tengah dulu ya bun gue kalau bunda di rumah ada mixer lebih enak pakai mixer dia lebih cepat merata dan cepat ngeblend lo teman karena aku enggak punya pakai manual aja juga bisnisnya nah itu dia kalau kita campur rata jadi tinggal kita diamkan selama satu jam oh ya permukaan ini ini harus ditutup pakai serbet atau pasti kok itu bisa juga nanti setelah satu jam ini tuh kan dia ada kayak gelombong-gelombong itu dia menjadi nanti sarang-sarang pasti ini untuk kalau udah satu jaman kayak gini tuh pasti ada gelombong-gelombong kayak kayak gini jadi dia nanti itu yang buatnya dia bersarang gitu sekarang kita panaskan teplonnya teplonnya harus betul-betul panas ya jadi nanti dia enggak lengket sama sekali Oh ya tadi aku udah kasih minyak secukupnya untuk di bagian-bagian biar nggak lengket untuk kalau teplonnya udah panas terus kita masukin setengahnya karena ini kan dua ini ya dua ukurannya dua loyang jadi setengahnya untuk membuat pinggir-pinggirannya itu harus kita ini kan Oh ya jangan lupa ditutup ya untuk kalau udah nampak bersarang kayak gitu kita taburi gula dan tutup hingga matang atasnya itu Oh ya kalau dia matang itu yang putih-putihnya itu udah mulai-mulai kita tutup lagi kita angkat ya ini selagi panas-panas kita memasukin mandarin terus di ratain kalau topiknya sesuai selera ya yang mana ada di dalam kulkas atau di dapur aja cuman karena aku disini adanya keju sama coklat ya aku buat keju sama coklat sebelah aku taruh coklat nah yang sebelah lagi itu aku kasih keju ya 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 maksud dia matabak manis ala umur spes Oh ya kalau kalian punya susu kental manis juga lebih enak lagi dia jadi ini ditaburi di atasnya cuman karena aku enggak pakai terus udah tadi udah aku taruh gula jadi udah lumayan manis jadi aku kayak gini aja Oke selamat mencoba